Bacaan Bacaan Dengung dan tidak dengung Tadi kita sudah belajar Sukun dan Tashdid Ditekan membacanya Sekarang antara dengung dan tidak dengung Perlu kita ketahui Kalau dengung berarti panjang Kalau tidak dengung pendek Baik Sekarang contoh Kita akan membaca Satu disini Satu ayat atau dua ayat Contoh yang Tidak dengung Contoh ini Disini tidak dengung Disini yang dengung Kita bedakan panjang dan pendek Perhatikan Saya baca Perhatikan Nah ini bedanya Kalau tanwin bertemu lam Itu tidak dengung Maka harus cepat Tali Pendek Tapi kalau panjang Kalau dibaca dengung Contohnya Nunsukun bertemu ya Ini dibaca panjang Di dalam ilmu Tajwid Namanya bacaan Idgham Idgham masuk Masuk Bigunah Dengan dengung Berarti masuk Dengan dengung Dibaca Panjang Maka cara bacanya Bisa dipahami Bisa dipahami Coba kita Bareng-bareng Kita ulangi lagi Illa Satu Dua Tiga Illa Tazkir Tal Limay Yah Shia Nah Yang bawah Kita akan Juga ada contoh Disini Dengung Contohnya disini Nuntashdid Biasanya Kalau ada Nuntashdid Dan Mimtashdid Kita baca dengung Istilah Tajwidnya Namanya Gunah Dengung Panjang Innallaha Kana Ghafuran Rahimah Yang ini dengung Innna Tak boleh langsung Kita baca Innallaha Salah Ya Yang betul Innall Alifnya Atau hamzahnya Kita tekan Kenapa Kalau ditekan Ada Tashidid Namun Dengung apa tidak Kalau dengung Panjang Inn Nah itu dengung Innallaha Kana Ghafuran Rahimah Rarra Tidak dengung Disini Ada bacaan Idghom Bila gunah Masuk tanpa dengung Tanwin Bertemu Rok Ya Jadi kita tahu tadi Tanwin Suaranya Nun Sukun Makanya ada Istilah hukum Dalam Tajwid Apa namanya Nun Sukun Atau tanwin Kenapa kok Atau tanwin Karena tanwin Suaranya Nun Sukun Jadi sama saja Kalau ada Nun Sukun Atau tanwin Pasti setelahnya Ada Bacaan Nah seperti itu Kita ulangi lagi Yang dengung Yang dari Inna Satu Dari atas Satu Dua Tiga Bacaan 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 Sesuai dengan Panjang Pendek Tekanan Dan tidak Tanpa lagu Akan menjadi lagu Akan menjadi Nada yang Indah Kemudian Lebih Mendalam Lagi Kita akan Melihat Bacaan Itu akan Dengung Atau Tidak Sekarang Kita Memperhatikan Yang ada Di Bapan Tulis Perhatikannya Sahabat Al-Quran Kalau Ada Nun Sukun Atau Tanwin Tanwin Ada Tiga Tadi Kita tahu Tanwin Suaranya Nun Sukun Jadi ini Sama Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu Salah Satu Huruf Hamzah Hak Kho Ain Win Ditambah Lam Dan Rok Ini Tidak Dengung Berarti Harus Dibaca Pendek Contohnya Seperti Apa Man Aman Man Aman Tidak Boleh Man Aman Itu Salah Jadi Harus Man Aman Man Tekan Karena ada Sukun Panjang Disini Pelajarannya Adalah Fatha Panjang Dibaca Panjang Satu Ayunan Begitupun Mem Nun Ya harus Dibaca Pendek Karena disini Cuma Satu Harokat Mana Man A Ma Na Menjadi Man A Mana Dan Seterusnya Jadi Kalau kita Menemukan Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Disini Ada Tujuh Huruf Ini Kalau Ada Nun Sukun Tanwin Maka Dibaca Tidak Dengung Selebihnya Itu Semuanya Dengung Contoh Ada Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Iya Nun Mim Waw Itu Gom Bigunah Harus Dengung Panjang Contohnya Tadi Ya May Yakh Nun Sukun Bertemu Iya Harus Panjang May Yakh Syah Kemudian Kemudian Apabila Apabila Juga Bertemu Ba Itu Harus Dengung Panjang Ini Semuanya Harus Dibaca Dengung Ukuran Dengung Sama Seperti Kita Tadi Membaca Inna Inna May Yakh Dan Seterusnya Disini Juga Ada Contoh Ini Ada Tanwin Bertemu Mim Tanwin Kasroten Bertemu Mim Mim Ada disini Berarti Dengung Maka Harus Dibaca Mirrahi Qim Maktum Harus Dengung Kalau Dengung Harus Panjang Seperti Itu Jadi Kalau Ya Nun Mim Waw Nusukun Atau Tanwin Bertemu Ya Nun Mim Waw Itu Gombi Gunah Bertemu Dengan Ba Namanya Bacaan Iklab Kemudian Tak Sajim Sampai Fak Kof Kaf Itu Bacaan Ikhfa Hakiki Jadi Samar Dan Benar-benar Samar Disitu Juga Dipanjangkan Karena Dengung Baik Sahabat Al-Quran Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tadi Sudah Belajar Nun Sukun Dan Tanwin Dibaca Dengung Dan Tidak Dengung Ada Juga Hukumnya Mim Sukun Itu Juga Bisa Dibaca Dengung Dan Bertemu Huruf Mim Dan Bak Maka Harus Dibaca Dengung Kalau ada Mim Sukun Bertemu Dengan Mim Atau Mim Sukun Bertemu Dengan Bak Cuma Dua Huruf Ini Saja Maka Harus Dibaca Dengung Kalau Dengung Bagaimana Harus Dibaca Panjang Contohnya Ini Walang Kum Makasab Tum Mim Sukun Bertemu Mim Baik Disini Mim Bertasdid Atau Tidak Jadi Kita Baca Karena Mim Sukun Bertemu Mim Mim Sukun Bertemu Dengan Mim Dibaca Dengung Panjang Walang Kum Makasab Tum Kalau Ada Mim Sukun Bertemu Dengan Selain Mim Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Selain Mim Dan Ba Maka Dibaca Tidak Dengung Berarti Harus Dibaca Pendek Contohnya Mim Sukun Bertemu Tak Selain Mim Dan Ba Tidak 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 Boleh Ditahan Atau Dengungkan Dipanjangkan Tidak 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 Boleh Makanya Tidak Harus Ditekan Karena Ada Sukun Nanti Kita Bisa Tau Kejelasannya Disini Dengung Atau Tidak Begitu Ya Sahabat Al-Quran Jadi Contoh Lagi Kita Disini Akan Membaca Surat Al-Baqarah Ya Awal Surat Al-Baqarah Alif Lamim Kita Tadi Juga Ada Nun Dan Mim Yang Bertajdid Itu Harus Dibaca Dengung Nah Disini Ada Mim Tajdid Mim Tajdid Kalau Saya Tulis Begini Alif Lam Mim Ya Sama Dengan Alif Pendek Semua Lam Mim Sukun Bertemu Mim Kemudian Disini Ada Tanda Coret Panjang Mim Jadi Alif Lam Mim Panjang Sekali Tulisannya Alif Lam Mim Sebagai ini Tapi Cara bacanya Seperti yang Saya tulis Ini Alif Lam Mim Sama Dengan Alif Lam Mim Pokok menemukan Nun Tajdid Mim Tajdid Harus Dibaca Dengung Kita Teruskan Zalikal Kitab La Ra Ra Fih Mudallil Muttaqin Disini Ada Pelajaran Dan Ada Bacaan Tanwin Bertemu Dengan Lam Tadi Kita Tahu Tanwin Bertemu Dengan Lam Itu Tidak Ini Bertemu Dengan Lam Tanwin Bertemu Dengan Lam Dibaca Tidak Dengung Maka Cara Bacanya Dallil Dak Boleh Ditahan Dallil Dak Boleh Hudallil Muttaqin Dan Kita Cari Juga Yang Baca Dengung Nih Berhenti Disini Kalau Berhenti Disini Maka Tak Menjadi H Mulai Mulai Lagi Wah Yukimun Assalata Wa Mimma Razak Nah Hum Yun Fikun Disini Ada Nun Sukun Bertemu Fak Maka Dibaca Dengung Sebagaimana Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Fak Berarti Masuk Pada Dengung Kalau Dengung Berarti Panjang Yung Yung Fikun Antara Panjang Sangat Sangat Baik Insya Allah Kita Semuanya Min Ahlil Quran Semuanya Kita Termasuk Daripada Hamba Allah Yang Mendapat Ridha Dari Allah Subhanahu Ta'ala Dan Insya Allah Kita Termasuk Daripada Pembaca Al-Quran Yang Baik Kata Rasulullah Tadi Yaitu Kita Termasuk Sebaik Baiknya Orang Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Yang Mengajarkan Al-Quran Sekian Dari Al-Fakir Al-Fumingkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah